UEFA Nation League tahun 2022-2023 akan kembali berlanjut. Sejumlah laga menarik dijadwalkan akan tersaji pada pekan ini. Berdasarkan jadwal UEFA Nation League musim ini, Big Match Timnas Italia versus Inggris dan akan mewarnai lanjutan liga antarnegara Eropa tersebut. Pertandingan Italia versus Inggris merupakan laga kelima Liga A Group 3 yang akan dihelat di San Siro pada Sabtu 24 September dini hari. Duel ini krusial bagi kedua tim tersebut untuk setidaknya bertahan hidup di Liga A. Italia dan Inggris merupakan dua tim terbawah di Liga A Group 3 UEFA Nation League musim ini. Gil Azuri bertengger di posisi ketiga Liga 1 Group 3 dengan raihan 5 poin. Sedangkan Three Lions baru meraup 2 poin dan menjadi juru kunci. Pada pertemuan UEFA Nation League musim ini di Juni lalu, Inggris harus puas meraih satu poin di kandang setelah ditahan imbang Italia 0-0. Sementara itu, salah satu perhatian pada lanjutan UEFA Nation League kali ini juga mengarah ke duel Ceko versus Portugal di Liga A Group 2. Laga ini menarik perhatian, khususnya bagi publik sepak bola Indonesia lantaran Bec Persija Jakarta, Andres Gudela kembali dipanggil tim Nasceko. Sebelum membela Persija, Gudela berkarir di Eropa bersama raksasa Ceko, Slavia Praha. Pindah ke Persija berarti membuat Bec berpostur 182 cm itu bermain di Liga yang level kompetisinya lebih rendah. Meski demikian, Gudela masih menjadi bagian penting dari negaranya. Pelatih tim Nasceko mengatakan, Gudela memiliki pengalaman yang mumpuni, sehingga kondisi level kompetisi bukanlah menjadi masalah. Keberadaan Gudela di tim Nasceko berarti membuat sangpek, berpeluang kembali melawan pemain-pemain dengan level tinggi, termasuk Cristiano Ronaldo dari Portugal. Namun, Gudela belakangan ini kesulitan menembus starting 11 tim Nasceko. Bahkan, Bec berusia 35 tahun itu belum pernah mentas dari UEFA Nation League pusing 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!